Hai pemirsa, berjumpa lagi di channel Zodiaku Hari ini seperti biasa di hari Senin ya Saya akan membacakan prediksi atau ramalan Zodiak atau ramalan bintang ya Yang mana ini berlaku dari tanggal 21 Mei hingga tanggal 27 Mei tahun 2018 Oke seperti biasa sebelum saya memulai membacakan prediksi atau ramalan Zodiak Bintang Anda Mohon bantu kami untuk klik subscribe untuk berlangganan ya Agar tidak ketinggalan video-video prediksi Zodiak setiap minggunya Dan juga klik like dan juga klik tombol lonceng ya Yang ada di pojok kanan bawah untuk mendapatkan update ya Dan juga share video ini agar bisa bermanfaat bagi orang lain Baiklah pertama-tama kita akan mulai dari prediksi Zodiak Pisces Zodiak Pisces di minggu ini akan mendapat banyak tawaran bantuan ya Yang mana memang sangat diperlukan Namun jangan berlebihan ketika itu berlebihan ya Justru akan membuatmu tidak nyaman Nah disitulah kamu akan menemukan batasan ya Tidak perlu menguasakan diri ya Jika memang belum bisa membantu banyak Untuk percintaan Pisces yang single ya Kehidupan akan membawamu di minggu ini banyak hal yang menarik ya Dan ini patut disyukuri Ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika kamu belum punya ikatan hubungan Jadi enjoy saja dulu ya Untuk Pisces yang berpasangan Di minggu ini memang perlu latihan untuk sedikit berkompromi Ketika kehidupan memang bukan soal hanya dirimu saja ya Ada beberapa hal yang perlu kamu sesuaikan Hingga bisa saling melengkapi satu sama lain Untuk keuangan dan juga karir pisces di minggu ini Kondisi keuangan cukup stabil ya Dan ini jika bisa mengendalikan diri Untuk makan di luar ya Ingat jadi jangan terlalu banyak makan di luar minggu ini ya Jadi perbanyak makan di rumah dan mengerjakan hal-hal yang lebih penting Daripada menghabiskan waktu di luar Tentunya menghabiskan waktu di luar Biayanya juga membengkak ya Oke next kita akan lanjut pada Zodiac Capricorn di minggu ini ya Zodiac Capricorn di minggu ini nampaknya butuh kesabaran ekstra ya Untuk menghadapi orang-orang yang menyebarkan pengaruh negatif di sekeliling anda Ingat kurangi bergaul dengan orang-orang tertentu Yang akan membuang-buang energi ya Jadi simpan energi anda baik-baik ya Karena akan anda butuhkan untuk di hari berikutnya Lalu untuk percintaan Capricorn yang single ya Jangan hanya bisa memedam perasaan Hal ini yang disembunyikan hanya akan menimbulkan beban perasaan Ya tentu saja terus terang ya Akan membawa risiko Tapi kamu akan lebih tenang Jadi kalau bisa sejujurnya mungkin dengan perasaanmu di minggu ini ya Untuk Capricorn yang berpasangan Kemeslaan yang kalian miliki seringkali bikin iri orang lain ya Jadi minggu ini jadi minggu yang cukup tenang untuk kalian Dan tidak akan ada banyak angin kencang yang berhembus pada hubungan kalian berdua Untuk keuangan Capricorn dan juga karir ya Di minggu ini tantangan yang harus kamu hadapi adalah belanja sesuai budget Jangan terbawa keinginan untuk keinginannya sifatnya sementara Jadi ingat lihat kembali daftar anda Utamakan kebutuhan harian saja dulu ya Next kita akan lanjut pada Zodiac Scorpio di minggu ini ya Untuk Zodiac Scorpio di minggu ini Ya sepertinya Di minggu ini anda harus mengandalkan firasat dan kata hati Untuk mengambil keputusan atau langkah terbaik ke depan ya Tentu saja tidak ada keputusan sempurna atau jalan yang mulus yang kamu akan lalui Namun yakinlah dengan diri sendiri Karena keraguan itu akan memudar seiring waktu saat kamu sudah menjalaninya ya Untuk Scorpio yang single untuk bisa memulai kisah baru ya Kamu harus bisa memulai dengan pikiran yang positif dulu Itu pertama Ketika segala hal bisa kamu lihat dengan sudut pandang yang baik yang positif ya Maka kamu akan bisa mengurangi sisi buruk yang seringkali membuat seseorang ingin mendekat justru malah menjauh ya Lalu untuk Scorpio yang berpasangan Di minggu ini akhir-akhir ini kalian mulai menghangatkan kembali cinta yang sedikit hambar Di minggu-minggu sebelumnya ya Yang mana kalian butuhkan adalah menguasai ego masing-masing Dan berjalan beriringan agar tidak saling menimbulkan ketegangan Untuk keuangan Scorpio di minggu ini ya Manfaatkan hobi yang bisa menghasilkan uang Ada kalanya uang datang dengan cara yang paling tidak terduga di minggu ini ya Kerja keras tidak akan terasa jika sesuatu yang kamu lakukan tersebut ya Dengan sepenuh hati Oke next kita akan lanjut pada prediksi Zodiac Virgo Untuk Zodiac Virgo di minggu ini ya memastikan semua rencana yang sudah kamu buat ya Berjalan dan terlaksana ya Minggu ini pastikan Karena menunda bukanlah hobimu ya sebenarnya Maka mewujudkanlah sesuatu yang ada di daftar ya Secepatnya dan fokus pada itu semua Itu akan membuatmu puas dan menikmati kehidupanmu sendiri Lalu untuk Virgo yang single Paksaan dari orang sekitar mungkin justru membuatmu tertekan ya Namun pada akhirnya kamu uring-uringan Kesal sendiri dan tidak fokus pada apapun yang lebih penting untuk dikerjakan Jadi cobalah untuk beri pengertian dan tenangkan diri ya Lalu untuk Virgo yang berpasangan Jika tidak dibangun berdua hubungan itu ya Hubungan tidak akan bersama lama Ingat perjuangan sepihak tidak akan berujung dengan baik Jadi pada saatnya nanti salah satu pihak akan memutuskan pergi Nah cegahlah hal ini dan berjuanglah bersama ya Untuk keuangan dan juga karir Virgo di minggu ini Jika bekerja keras sudah kamu lakukan ya Di minggu sebelumnya Tinggal menunggu hasil Tidak perlu membebani diri Mengerjakan hal-hal yang bahkan tidak diminta untuk melakukannya Ya meskipun sedang banyak energi ya Setidaknya simpan untuk kepentingan yang akan datang saja Next kita akan lanjut dengan Zodiac Cancer Sudah Cancer di minggu ini Sepertinya akan banyak menemukan kesibukan ya Waktu akan terus terkuras sepertinya di minggu ini Dan banyak urusan pribadi ketimbang urusan keluarga ya Jadi harus belajar mengimbangi agar tidak terjadi masalah nantinya ya Seperti benturan seperti itu Ya untuk Cancer yang single Tujuan utama memang untuk menemukan pasangan Ya Namun di minggu ini Keinginan menggebu bisa jadi membuat pria atau wanita yang anda cari Menjadi ragu-ragu ya Karena perasaan mengikat itu tidak mudah Jadi lebih baik pelan-pelan saja mendekatinya ya Untuk Cancer yang berpasangan Memilih untuk diam tidak akan menyelesaikan masalah ya Bicarakan dan kesampingkan ego sebisa mungkin Karena komunikasi yang baik Akan bisa meluruskan kesalahpahaman Dan juga kerasnya hati Untuk keuangan dan juga karir Cancer ya Kesibukan yang padat akan sekaligus memberikan kesempatan pada peluang yang lebih besar Pekerjaan yang diselesaikan dengan baik Dan juga mendapat dukungan penuh Akan membuatmu lebih bersemangat di minggu ini ya Next kita akan lanjut pada Zodiac Taurus Zodiac Taurus di minggu ini Sepertinya Di minggu ini anda harus membuat skala prioritas dulu ya Seperti daftar Jadi dahulukan urusan yang mendadak atau mendesak Atau yang perlu dilakukan lebih dulu ya Dan tidak perlu melakukan banyak hal sekaligus ya Hanya untuk menghemat waktu Seperti multitasking ya Apalagi jika kemudian hasilnya malah tidak maksimal Jadi fokus pada sesuatu dulu ya Agar hasilnya lebih maksimal Untuk Taurus yang single Di minggu ini jika tidak ada inisiatif untuk membuka hati dan mengenal sesuatu terlebih dahulu ya Memang belum banyak perubahan yang bisa kamu harapkan Ya meski ada kalanya saat kamu tidak mempedulikan sesuatu Justru cinta datang dengan sendirinya ya Jadi se biasa-biasa mungkin saja ya Next Taurus yang berpasangan Sepertinya ada kehatian dalam mengungkapkan sesuatu pada pasangan ya Menjaga perasaan memang penting ya Namun lebih penting lagi jika bisa jujur satu sama lain Untuk keuangan dan juga karir Taurus di minggu ini Jangan lupa istirahat dan menjaga kesehatan ketika pekerjaan kemungkinan akan membuatmu kelelahan ya Keuangan cukup aman di minggu ini asal tidak mudah mengikuti gaya hidup yang berlebihan Next kita akan lanjut ke Zodiac Aquarius ya Oke untuk Aquarius di minggu ini Sepertinya butuh teman untuk memberikan saran ya Terkadang memikirkan semua masalah itu sendiri yang sangat melelahkan dan juga menyakitkan Tidak ada salahnya berbagi sedikit rahasia ya Tidak banyak ya Sedikit rahasia Paling tidak pikiran anda menjadi lebih tenang Aquarius ya Untuk Aquarius yang single Jika selalu memikirkan kepentingan orang lain ya Kamu tidak akan bisa maju Ada kalanya perasaanmu juga perlu diperhatikan Jangan sampai menyesal karena tidak jujur satu sama lain ya Untuk Aquarius yang berpasangan Memperbaiki kesalahan bisa dilakukan dengan menunjukkan perubahan yang baik Kamu akan melihat bahwa terkadang permintaan maaf bisa merubah segalanya ya Untuk keuangan dan juga karir Aquarius di minggu ini Perlu mensiasati daftar belanja agar pengeluaran tidak membengkak ya Ada hal-hal yang sebaiknya ditahan dulu untuk dibelanjakan ya Untuk kamu lakukan ya Jika tujuannya adalah menyimpan separuh penghasilan di bulan ini Jadi sebisa mungkin buat daftar belanja agar belanjaan kamu itu lebih terarah Next kita akan lanjut pada Zodiac Sagittarius ya Untuk Zodiac Sagittarius di minggu ini Memperbaiki kesalahan bisa dimulai dari meminta maaf ya Ketika menyadari kesalahan diri sendiri Kamu tidak akan bersikap Atau kamu akan jauh lebih bersikap bijaksana dalam bertindak nantinya Akan ada hal-hal yang baik yang akan menunggumu setelah itu Ya sepertinya di minggu ini Dan next untuk segitaris yang single Tingkatkan saja dulu kualitas diri di minggu ini ya Mengeluh tidak akan membuatmu jadi pribadi yang lebih baik Belajar dari pengalaman yang membantu mendewasakanmu ya Next Sagittarius yang berpasangan Untuk kepentingan bersama lebih baik diskusikan dulu segala hal ya Keputusan yang diambil sepihak bisa berujung ketegangan antara kamu dan si dia Jadi jangan bilang apa namanya Sebuah keputusan itu hanya mempertimbangkan diri sendiri aja Harus didiskusikan berdua dengan pasangan ya Untuk keuangan dan juga karir Sagittarius di minggu ini Sepertinya memanfaatkan keterampilan yang kamu miliki Untuk bisa menambah penghasilan itu sangat berpeluang besar ya Ada kesempatan di mana hobimu akan menjadi penghasilan dadakan Jika kamu bisa melihat peluangnya di minggu ini Next kita akan lanjut pada Zodiac Libra Untuk Zodiac Libra di minggu ini Membenci bukanlah hal bijak untuk dilakukan ya Apapun permasalahan yang kamu hadapi di minggu ini nantinya ya Ketika masalah itu terjadi Sadari bahwa kedua belah pihak punya salahnya masing-masing ya Ingat lebih baik melepaskan amarah daripada dipendam Agar tidak timbul rasa dendam Tapi tidaknya jika kamu ingin membanting sesuatu ya Ingat jangan membanting yang terlalu keras Atau misalnya usahakanlah lampeskan kemarahan itu Pada hal-hal yang sifatnya positif ya Untuk Libra yang single Memasuki fase di mana kamu mulai tidak ingin Ya lama-lama sendiri ya Hal ini sangat baik ya Apalagi jika bisa diikuti dengan usaha pribadi Seperti misalnya memperluas pergaulan Atau jangan hanya diam di rumah ya Nah untuk Libra yang berpasangan Selama apa yang kalian putuskan baik Untuk kalian lakukan saja Jadi pendapat orang luar bisa jadi masukan Tapi jangan dijadikan tumbuhan Karena yang tahu pasti yang terbaik adalah Hanya kalian berdua saja ya Untuk keuangan dan juga karir Libra di minggu ini Sepertinya peluang untuk menjual beberapa barang Yang tidak terpakai Bisa jadi sedikit uang tambahan jajan Tanpa kamu sadari ya Kamu juga bisa mengurangi kebutuhan Yang benar-benar tidak penting ya Untuk bisa lebih berhemat Next kita akan lanjut pada Zodiac Leo Ya Zodiac Leo di minggu ini Sepertinya kehidupan tidak akan selalu sesuai dengan harapanmu ya Namun kamu bisa belajar mengapa harus sedikit mengalah dengan kehidupan Ada kalanya tidak perlu memaksakan kehendak Dan mengikuti saja alur yang ada ya Leo ya Oke Next untuk Leo yang single Jangan hanya menjadi pendengar curhatan teman saja ya Ada kalanya kamu juga perlu menyaksikan kisahmu sendiri Terlalu lama sendiri bukan hanya membuat kebosan melakukan apapun ya Tapi juga kehilangan semangat Jadi sebisa mungkin Anda keluar ya Mencari inspirasi di luar sana Agar Anda bisa lebih semangat lagi Untuk Leo yang berpasangan Perlu menghangatkan kembali tungku yang sudah mulai dingin Nampaknya meski komunikasi berjalan dengan baik Namun kalian kehilangan keintiman satu sama lain nih ya Coba deh untuk saling evaluasi kembali hubungan yang sudah mulai datar ini ya di minggu ini Next untuk keuangan dan juga karir Leo di minggu ini Kurangi kebiasaan mengikuti gaya hidup yang menguras kantong ya Teman-teman memang akan memandangmu tinggi Namun mereka tidak kagum ya sama sekali Mereka akan biasa-biasa saja Jadi lebih baik bersikap down to earth Akan lebih bijaksana untukmu ya Seperti ya tampil biasa-biasa saja Yang penting yang kita pakai itu sudah bersih ya Jadi tidak perlu tampil mengikuti gaya-gaya apa yang dimau oleh teman-teman ya Sehingga hal tersebut bisa menguras kantong nantinya Next kita akan lanjut pada Zodiac Gemini di minggu ini Ya Gemini di minggu ini sepertinya Anda tidak perlu bersikap baik ya Jika tidak sesuai dengan perasaan atau hati Anda sebenarnya Kamu mungkin terbiasa bersikap menyesuaikan situasi ya Namun lebih baik jika tidak bersembunyi di balik sebuah topeng Daripada kamu nanti stres sendiri ya Menyembunyikan sesuatu terlalu lama Untuk Gemini yang single jangan menjadi galau hanya karena dorongan orang-orang sekitar Ingat kamu perlu mempersiapkan diri sebelum bisa benar-benar yakin ingin menjalin hubungannya serius dengan seseorang Untuk Gemini yang berpasangan kerinduan bagi pelaku LDR ya Atau long distance relationship Memang menjadi tantangan tersendiri Namun jangan sampai ini membuat kalian menjadi ragu satu sama lain ya Komunikasi harus tetap berjalan Untuk keuangan dan karir Gemini di minggu ini kurangi kegiatan di luar rumah Apalagi jika utung-utungnya justru menguras kantong ya Berhemat bukan hanya untuk kepentingan hari ini saja guys Namun juga untuk hari-hari berikutnya Next kita akan lanjut pada Ramalan Zodiac Aries di minggu ini Di Aries ya di minggu ini Sepertinya untuk Aries di minggu ini beberapa perubahan di sekelilingmu Mungkin akan membuatmu agak sedikit bingung ya Tapi kamu bisa mengambil langkah dan menempatkan diri dengan baik Pastikan saja apa yang kamu lakukan itu tidak merugikan orang lain ya Untuk Aries yang single Siap-siap jatuh cinta Maka kamu harus siap juga patah hati ya Namun bukan berarti akan segera berakhir ya Namun kamu harus tahu juga risiko ketika sudah menambahkan hati kepada seseorang Kenali dia lebih dalam agar bisa bertahan lama ya Itu pesannya untuk minggu ini Lalu untuk Aries yang berpasangan ya Wajar jika ada sedikit batu sandungan dalam hubungan kalian Karena kalian perlu mengenal satu sama lain Agar hubungan bisa makin kuat ke depannya Jadi pastikan saja Untuk selalu berpikiran terbuka dan juga dewasa satu sama lain ya Untuk keuangan dan juga karir Aries ya Sepertinya di minggu ini Kamu harus mulai perlu memikirkan tentang investasi atau peluang usaha Agar bisa mandiri Impianmu punya penghasilan lebih besar mungkin bisa terwujud di minggu ini ya Jika tahu atau jika sudah tahu dan yakin bagaimana cara mengulainya Jadi lebih banyak kalian sharing atau kalian mengambil pengalaman dari yang sudah-sudah Untuk bisa memulai rencana investasi atau mengambil peluang yang lebih besar di minggu ini Oke itu dia prediksi 12 Zodiac yang sudah saya bacakan Yang berlaku minggu ini dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Mei tahun 2018 Semoga teman-teman berkenan dengan prediksi dan juga ramalan Zodiac dari channel saya Sebelum saya mengakhiri video ini Mohon teman-teman bantu saya untuk klik subscribe Dan juga like Dan juga share video ini agar bermanfaat untuk semua orang dan juga teman-teman kalian Oke sekian video dari saya Sampai jumpa di minggu depan Sampai jumpa di minggu depan